Saksi Arif Rahman Arifin dalam sidang hari ini juga menyebut ia kembali di perintah Ferdi Sambo ke Polres Jakarta Selatan untuk membawa pesan. Kali ini ia pergi bersama dengan saksi Cuk Putranto. Saat itu tiba di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia ditanya soal DVR CCTV. Arif menyebutkan saksi Cuk lah yang mengetahui dan menyimpan DVR CCTV yang kemudian diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian waktu itu Pak Cuk bilang saya ikut sekalian Bang. Akhirnya ikut tapi beda kendaraan kami ke Polres. Oh saudara diperintahkan untuk ke Polres lagi. Oke kemudian sampai di Polres saya ketemu dengan AKP Samuel. Mereka sedang rapat saya minta waktu sebentar saya bilang mohon waktu saya bilang menyampaikan sedikit saja pesan dari Pak Ferdi. Saya sampaikan pesannya kemudian pada saat saya menyampaikan pesan Samuel menanyakan ke saya perihal tentang DVR CCTV yang mulia. DVR CCTV? Di mana? Samuel hanya menanyakan Bang izin Bang apa? Abang tahu tentang DVR CCTV? Saya bilang saya tidak tahu. Lalu Kompol Cuk menyampaikan, oh ada di saya Bang. Saya datang ke sini juga. Tadi ikut sekalian ingin menyerahkan DVR CCTV. Oke kemudian. Kemudian AKP Samuel memerintahkan satu anggotanya untuk mengambil DVR di mobilnya saudara Cuk. Oke. Setelah itu, setelah itu pulang. Jadi DVR yang dipegang saudara Cuk itu diambil oleh AKP Samuel, anggotanya. Anggotanya yang mulia. Itu DVR CCTV di mana itu? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tanya kepada saudara Cuk. Tidak yang mulia. Dan saudara pulang. Pulang yang mulia. Terima kasih.